Komeng bicara soal polemik penempatan dirinya di Komite II DPD RI yang viral di media sosial, diketahui, saat ini Komeng akhirnya pindah ke Komite III DPD sebagaimana sesuai dengan visi-misi dirinya, yaitu seni budaya. Sebelumnya, ia ditempatkan di Komite II yang memiliki lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Ia berujar, semua anggota DPD, termasuk dirinya, diberikan kebebasan memilih untuk menempati komite yang sesuai bidangnya. Semua bebas memilih, di Dapil, daerah pemilihan, itu saya ada Bu Agita yang di Komite III, tapi Bu Agita juga bilang tidak apa-apa kalau mau tukeran, dikata Komeng saat dihubungi Tribun News, Sabtu, 12 Oktober 2024. Tapi saat itu teman-teman Komite II pada teriak sambil bercanda, Bang Komeng jangan pindah. Tapi, sekarang saya sudah pindah di Komite III, seni budaya. Tapi di DPD itu, setiap tahun di rolling, nanti saya harus merasakan di Komite lain, eimbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Komeng menjelaskan bahwa Ketua DPD, Sultan Bahtiar Najamudin, memberi kebebasan kepada dirinya. Komeng kemudian masuk Komite II selepas berdiskusi dengan anggota DPD Jabar lainnya. Jadi waktu itu saya, hasil dari rembukan Dapil Jabar itu di Komite II tentang pertanian dan sebagainya, dan memang saya visi misi saya bidangnya di seni budaya. Ia dan soal Pak Sultan Najamudin itu memberikan kebebasan kepada saya. Bukan dari DPD atau Pak Sultan mengunci saya, Saya diberikan kebebasan di ujar Komeng lewat akun Instagram pribadinya, Komeng Original, Sabtu, 12 Oktober 2024. Ia lantas menyebut sempat ditawari pindah ke Komisi II. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.